Percaya nggak, terkadang dalam hidup itu sayangnya ada beberapa hal yang orang lain tuh nggak bisa ngertiin kita ya Padahal kita udah berusaha loh menampilkan apa yang seolah-olah mereka mau Tapi entah kenapa kita ngerasa sendiri terus ya Nggak tahu harus melakukan apa dan ngomong ke siapa Sebentar, saya tahu kok apa yang kamu rasakan Yuk, sekarang bersama dengan saya, izinkan saya di materi di hari ini Saya akan membahas sebuah hal yang bisa jadi, seizin Tuhan adalah hal yang bisa merubah hidup kamu Yuk kita bahas Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi Tahu nggak, sebuah hal yang aneh tapi nyata ya Kenapa saya sebagai sahabat kamu yang secara virtual mungkin sering ketemu Walaupun hanya dalam bayangan Tapi kenapa kok saya jauh lebih mengerti kamu dibandingkan orang-orang di sekitar kamu ya Nah sekarang, dengan segala kerendahan hati bisa jadi apa yang saya berikan kembali di hari ini Kembali menampar Iya, menampar batinmu Tapi setelah itu, insya Allah, seizin Tuhan, pulih Oke? Hari ini, saya ingin memberi kamu sebuah ilmu yang baru-baru aja saya alami Bener, jadi apa yang saya berikan ini, ini bukan ilmu lama nih Ini baru saya alami dan seger banget Ilmu itu, saya beri nama ilmu jalan-jalan ke puncak Wah, ini menarik nih, dengerin Sekarang saya mau tanya Pernah atau tidak, dalam hidup kita udah berusaha jadi orang yang memahami banyak orang? Orang lain maunya apa, kita ikutin Orang lain maunya kita menjadi seperti bagaimana, kita ikutin Ikutin semua Tapi kok aneh ya? Semakin kita ikuti mereka, kita udah banyak berkorban nih Mereka tidak ada satupun perbuatan atau perilaku yang menghargai kita Sehingga kita jadi sendiri-sendiri ketika saya atau kamu sedang sendirian tiba-tiba nangis Pernah atau tidak Nah, saya kasih tau ya Saya baru-baru ini sedang mengalami peristiwa itu lagi Bener Hal seperti ini sebenernya udah pernah saya alami sekitar 10 tahun yang lalu Tapi karena memang, entah kenapa Manusia itu rodanya berputar ya Kadang bahagia, kadang sedih, kadang biasa aja Sedih lagi Nah sekarang, saya ingin membagikan kamu sebuah hal yang betul-betul baru saya alami Kamu pernah gak ketemu sama orang? Siapapun orang itu Orang itu pengen banget kamu harapkan menghargai diri kamu Siapapun orang itu, bisa teman, bisa keluarga, bisa saudara, bisa pasangan mungkin Kamu berharap orang ini tuh menghargai kamu Mengerti gitu Bahwa perjuangan kamu tuh tidak mudah loh Sampai detik ini Tapi entah kenapa Apapun yang dilakukan oleh dirimu Itu salah terus Sampai di sebuah titik Kamu ngerasa Saya kayaknya gak berharga lagi deh Udah sampai segininya nih Saya ngelakuin ini Ngelakuin itu Tapi entah kenapa sih mas Orang tua saya gak pernah menghargai saya Gak pernah memuji saya seperti mereka Memuji anak lain Atau memuji kakak saya Adik saya Kenapa sih mas Saya sudah berusaha jadi pasangan yang baik Tapi kok pasangan saya tetap aja Gak menghargai saya sebagai pasangan Sebagaimana mestinya Saya sudah menjadi teman yang baik loh mas Buat teman-teman saya ketika kumpul Tapi kenapa ya mas Kok mereka selalu meremehkan saya Merendahkan saya Sehingga saya ngerasa kok Pergaulan saya toksik banget mas Atau yang satu lagi nih Saya sudah berusaha mas Jadi karyawan yang terbaik Saya berusaha menyenangkan satu perusahaan Saya sudah berusaha dari A sampai Z Tapi entah kenapa Perjuangan saya Tidak ada hasilnya Buat mereka Sampai akhirnya apa Jujur Baru-baru ini Mungkin kamu nangis sendiri Minum-minuman yang sebenarnya gak boleh diminum Atau yang paling parah Mohon maaf Betul atau tidak Kamu sering Memaki dirimu sendiri Aduh Gini ya Saya kasih tau Rahasianya Yang membuat kita kecewa Itu sebenarnya Itu sebenarnya bukan orangnya Bukan dia Atau bukan mereka Saya ulangi Yang buat kamu kecewa Yang buat kita kecewa Itu bukan orangnya Itu bukan orangnya Bukan dia Bukan mereka Bukan Terus Salah siapa mas Salah saya lagi Bukan Bukan salah kamu juga Lah kalau gitu Siapa yang salah mas Yang salah adalah Sayangnya Belum ada satu orang pun Yang membagikan ilmu Jalan-jalan Ke puncak ini Sekarang mungkin Kamu ketawa dalam hati Kenapa mas Aryan Memberikan nama ilmu Di hari ini Jalan-jalan ke puncak mas Nah ini Ini nyambung Saya kasih tau Hal yang paling Merubah hidup saya Sehingga saya berhenti sedih Ketika saya menghadapi Banyak orang yang Aneh-aneh tadi tuh Adalah saya Memperlakukan mereka Sama seperti Saya memperlakukan Udara dingin di puncak Sekarang Kita pikir pake logika ya Kita pikir pake logika Kamu bisa gak Merubah orang-orang Tadi tuh Supaya mereka Bisa berperilaku Seperti yang kamu mau Bisa atau tidak Jawab Kalau bisa Mana buktinya Kurang lama Kurang sakit hati Kamu berusaha Gak berhasil-berhasil Mana buktinya Kalau bisa Jawabannya Maaf ya Yang paling bener Tidak Bisa Sama Sekali Saya ulangi Kita Tidak Bisa Dan Tidak Akan Pernah Bisa Merubah Orang Lain Seperti yang Kita mau Titik Gak ada koma tuh Nah kalau gitu Saya gak bisa Merubah dia mas Saya gak bisa Merubah mereka Ya saya kecewa terus Ya enggak Enggak Kecewa atau tidak Itu bergantung Kitanya sendiri Yang harus kita Lakukan Pakai logika Sederhana Kalau saya Tidak bisa Merubah mereka Yang harus Saya lakukan Saya menerima Mereka Dan beradaptasi Bukan malah Ngomel-ngomel Bukan malah Marah-marah Apalagi Sampai Menyakiti Diri sendiri Sama kan Kayak di puncak Di puncak Udaranya dingin Tarohlah ceritanya Kamu gak suka Dengan dingin Terus Kamu marah-marah Kamu banting-banting Barang Sekarang saya tanya Apakah dengan Kamu marah-marah Banting-banting Barang Nyakiti diri sendiri Udara puncak Bisa mendadak Jadi hangat Enggak bisa Yang harus kita Lakukan apa Yaudah Udara puncak Memang dingin Saya pakai Jaket dong Yaudah Udara puncak Memang dingin Saya minum Teh hangat dong Yaudah Udara puncak Memang dingin Ah saya beli Jagung bakar Ah makan Panas-panas Enak tuh Sambil menikmati Dinginnya puncak Bisa kan Nah Iya juga sih mas Bener Tapi Sayangnya hidup Gak semudah itu mas Kalau bahasa gaulnya Tidak semudah itu Ferguson Wah Ferguson Ferguson Fernando Semua Aktris Telenovela disebut Bukan gitu Jubaidah Begini jawabannya Kalau Kalau memang Kita berpikir Menerima Orang lain Yang tidak Bisa Kita terima Itu susah Itu sebenarnya Karena kitanya sendiri Yang sangat Tidak mau Tahu Dengan perilaku Manusia Di sekitar kita Saya ulangi Maaf nih Kalau tersinggung Tapi ini bener Saya juga pernah Di posisi kamu Kita nih Jadi susah Menerima Perubahan Mereka Sifatnya Jadi jelek Kita jadi Susah Menerima Perilaku Mereka Yang tidak Bisa Menghargai Kita Itu bukan Karena Merekanya Membuat kita Jadi gak Bisa terima Enggak Tapi karena Kitanya sendiri Egois Lagi Kenapa Sih kok Kita harus Menerima Atau Membuat Orang Menjadi Seperti Yang kita Mau Emang Kita Siapa Emangnya Mereka Gak Pengen Kita Menjadi Seperti Yang Mereka Mau Mereka Pengen Loh Kita Berubah Menjadi Seperti Yang Mereka Mau Tapi Apakah Kita Harus Menjadi Seperti Yang Mereka Mau Enggak kan Kalau Kita Tidak Bisa Dan Tidak Akan Mungkin Bisa Menjadi Seperti Yang Mereka Mau Kenapa Kita Terbalik Memaksa Mereka Menjadi Seperti Yang Kita Mau Ngapain Buang Buang Waktu Nah Kalau Gitu Mas Caranya Bagaimana Supaya Saya Bisa Menderima Mereka Dengan Cara Yang Enak Seperti Kita Maka Jaket Terus Hangat Kalau Di Puncak Gimana Mas Caranya Mudah Tanyakan Ke Diri Kita Sendiri Selama Ini Kita Pernah Nggak Sih Nyakitin Orang Lain Tapi Nggak Sadar Coba Ayo Lihat Diri Kita Yuk Jangan Lihat Orang Lain Terus Jangan Nunjuk Ini Jangan Nunjuk Itu Jangan Marah Marah Terus Sama Orang Lain Kita Lihat Diri Kita Sendiri Yuk Jujur Jujur Pernah Nggak Kita Seumur Hidup Atau Belakangan Ini Bahkan Nyakitin Orang Lain Tapi Kita Nggak Sengaja Nah Saya Mau Tanya Kamu Udah Minta Maaf Belum Mama Orang Itu Nyakitin Orang Tua Udah Pernah Minta Maaf Sama Orang Tua Nyakitin Pasangan Udah Minta Maaf Sama Pasangan Nyakitin Temen Nah Mumpung Temen Masih Ada Udah Minta Maaf Belum Kenapa Saya bilang Harus Minta Maaf Bukan Karena Kita Itu Ingin Menjadi Orang Yang Sempurna Tapi Kita Tahu Bahwa Kita Nggak Ada Maksud Nyakitin Mereka Sama Seperti Orang Yang Nyakitin Kita Tadi Tahu Nggak Teman Teman Ini Kisah Nyata Ya Ibu Saya Itu Tidak Memahami Dunia Saya Kalau Saya Melaporkan Kemajuan Karir Saya Beliau Tidak Akan Serespon Sepositif Kalau Mendengarkan Kemajuan Karir Adik Saya Yang Karyawati Bukan Karena Ibu Saya Tidak Sayang Saya Bukan Tapi Karena Ibu Saya Tidak Mengerti Dunia Peryoutupan Dunia Digital Seperti Apa Karena Beliau Latar Belakangnya Adalah Seorang Karyawati Juga Dulu Seumur Hidup Sampai Pensiun Jadi Saya Tidak Mungkin Memaksa Beliau Untuk Ayo dong Respon Sepositif Kalau Ngomongin Adik Saya Nggak Bisa Kenapa Karena Sudut Pandang Ibu Saya Nggak Sama Kayak Kita Orang Yang Paham Tentang Peryoutupan Atau Digital Sama Kan Seperti Kamu Lihat Orang Orang Yang Nyakitin Kamu Apakah Kamu Yakin Mereka Bermaksud Nyakitin Kamu Yakin Mana Buktinya Sama Seperti Kita Kita Pernah Loh Nggak Sengaja Nyakitin Orang Apakah Kita Maksud Nyakitin Mereka Nyakitin Dia Nggak Kan Nah Sekarang Dibalik Kalau Kita Bisa Nggak Sengaja Nyakitin Orang Kenapa Orang Lain Nggak Boleh Nggak Sengaja Nyakitin Kita Nah Udah Mulai sadar Ya Udah Mulai Ngangguk Ngangguk Udah Mulai Tersenyum Nah Ini Maksud Saya Yuk Sekarang Gini Kamu Ingat Kata-kata Saya Di bagian Ini Aja Seumur Hidup Kamu Kamu Akan Sia-sia Kalau Dirimu Berpikir Bisa Merubah Dia Atau Mereka Menjadi Seperti Yang Kamu Mau Itu Sia-sia Yang Harus Kamu Lakukan Adalah Cari Cara Gimana Supaya Kamu Bisa Menerima Emang Dia Atau Mereka Seperti Itu Sama Seperti Saya Tadi Saya Menerima Bahwa Ibu Saya Responnya Kalau Bicarain Karir Saya Ya Cuman Segitu Segitu Bukan Karena Ibu Saya Bukan Tapi Karena Ibu Saya Tidak Memahami Dunia Yang Kamu Dan Saya Pahami Teman Teman Paham Sampai Disini Jadi Tolong Digarisbawahi Gak Selamanya Orang Yang Nyakitin Kita Itu Berniat Nyakitin Kita Kadang Kadang Kitanya Sendiri Yang Berpikir Terlalu Jauh Teman Teman Yuk Jadi Orang Baru Rubah Pola Pikir Kamu Gunakan Isi Video Ini Sebagai Bahan Perhentungan Kamu Dan Coba deh Coba Pikirkan Coba Pikirin Mau Seberapa Lama Lagi Kamu Menyakiti Dirimu Sendiri Dengan Pola Pikir Yang Salah Sebelum Kamu Menemukan Video Ini Rubah Ya Yuk Bersama Dengan Saya Sebagai Sahabat Kamu Kita Bareng Bareng Berubah Saya Percaya Kamu Bisa Hargai Hidup Kamu Rubah Sudut Pandangmu Tonton Video Ini Berulang Yang Terjadi Dalam Batin Kamu Seketika Ini Juga Seijin Tuhan Coba Bukankah Apa Yang Saya Katakan Ini Benar Buat Hidup Kamu Aneh Kenapa Baru Saya Sebagai Sahabat Virtual Kamu Yang Memahami Isi Hatimu Ini Fakta Masih Ada Saya Aryan Surya Sahabat Baik Kamu Selalu Dari Pagar Kehidupan Tetap Keep The Spirit Keep Sharing And Keep Loving Bye Bye